What's up Sobat Penat Gue bawain cerita baru buat lo nih Tapi sebelumnya Buat lo lupa ada yang pengen ceritanya dianimasikan Ketikin aja ya Terus kirim kemari Bentar kalo kepilih Gue balesin lo satu-satu Nah tungguin aja dah Dah sekuin nonton Peringatan Animasi ini dibuat dengan tujuan Sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita Dimohon untuk menghargai cerita Tanpa menyudutkan beberapa pihak Selamat menonton Ya elah pada kemanis ini anak-anak yang piket Gue tuh kesel giliran piket sendirian mulu Eh iya maaf Sampai lupa kenalan Kenalin nama gue Aldo Rizaldi Temen-temen gue Manggil gue Aldo Kribo Karena rambut gue alus banget bos Tapi bohong Hari ini adalah kesikan kalinya Gue piket sendirian Temen gue selalu aja cabut gitu aja Tanpa beban dan rasa bersalah Gue tuh kesel apa-apa harus sendiri Eh Tapi ada satu hal yang gue suka lakuin ketika sendiri Hehehe You know lah Kelakon gocil yang baru aja jadi remaja bau kencur kayak gue gini Yap Nonton box Jangan keras-keras Malu kalo didengar orang Oke Piket udah kayak Wait Mana nih part nonton Nya Gue jadi inget hal memalukan dalam hidup gue Bahkan Sampai sekarang gak bakalan bisa gue lupain Asli aib banget Eh Apaan nih Hah Ini kan hape gue yang dulu Hahaha Pas banget nih Semua kenangan gue sama nih hape Pelan-pelan merasuki pikirannya Dari gimana awalnya gue setelah speak Deketin kakak kelas yang cantik Sampai akhirnya gue harus mundur teratur Kalo ternyata dia udah punya cowok Tapi it's oke lah Ya toh itu paling cinta monyet Gue yang cinta Gue juga yang monyet Hahaha Apaan sih jir Garing banget Oke Kembali ke topik utama Jadi Dulu pas SMP tuh Lagi fase dimana Anak-anak sumaran gue Lagi pada puber Punya bulu kaki suprit Sama pemis tipis aja Sombongnya minta ampun Apalagi Abis sunat Katanya suara makin gede Dan Badan jadi tinggian gitu Duh Rasanya pengen tau ini itu deh Kalo fase puber Bahkan Rasa ketertarikan kelawan jenis itu Gak cukup Kayak ada yang genjel gitu dipikirkan Sampai gue mikir Dari mana gue dilahirin Gimana caranya kudu orang tua gue buat lahirin gue Apa itu menstruasi Gila Asli gila Kalo dipikir pendidikan mengenai hal begitu Disini masih tabu Alhasil temen-temen gue pada nonton Seperti itu di hp Ada yang suka nonton Seperti ramai yang di kelas Apalagi pas pelajaran kosong Tanpa rasa risih Ada juga yang kayak gue memilih untuk keikutan Karena menjaga gengsi Hehehe Bahkan minta aja gue gak mau Ya mending cari sendiri Terus tonton sendiri Siang balik ke sekolah Gue cepet-cepet ke kamar Maklum Udah gak sabar bos Oh iya Kebetulan kamar gue ada di lantai dua Jadi gue harus lewat tangga dulu gitu Nah Tapi begonya Gue gerasak rusuk naiknya Jadi bikin nyokap gue ngomel dari dapur Aldo Ulang asal nyelorong gak pake salam Nyokap gue tuh teriak dari bawah Ya ma maaf Tanpa basa-basi Gue nyalain hp tuh Gue masuk ke browser Gue ketik judul yang agak sedikit nakal Dan Boom Video dengan kualitas 3GP Keluar dengan banyak Nah biar aman Gak lupa headset kesayangan gue Pasan di telinga kanan dan kiri And It's show time Gue sampe meremelek gak karuan Dan gawatnya ketika gue gak sengaja nengok ke belakang Jir Asli bego Lupa gue tutup tuh pintu Dan lo tau gak Tiba-tiba pintu terbuka Dan nyokap gue merusuk tanpa ketuk pintu Sampai-sampai gue bongong Badan kaku Gue bisa apa-apa berasa jadi patung Nyokap gak bergeming sama sekali Terus Dia keluar dari kamar gue Dan membanting pintu Sampai gue sadar Ternyata headset gue kagak kecolok Dan suaranya kenceng banget Mampus Gue mampus Mau ditaruh dimana nih muka Apalagi nyokap gue guru Shit Oke Tenang Aldo Tenang Gue berusaha mengelah nafas cukup dalam Dan berusaha berpikir jernih Pas makan malam Gue gak turun ke bawah Karena takut Dan malu Kalo nyokap gue ceritain hal buruk ini ke bokap Terus Gue denger suara ketukan pintu Adek gue mau memanggil nama gue Nyuruh gue makan Kak Kak Aldo Buruan turun Udah ditunggiin mama sama papa loh Ntar makanannya keburu dingin Oke Gue laki-laki Gue harus bertanggung jawab Sama apa yang gue lakuin Setiap suapan yang gue makan Rasanya hambar Gue cuma bisa nunduk Meskipun Sesekali curi-curi pandang Liatin nyokap Nyokap gue dicerita ke bokap belum ya Itu yang ada di dalam pikiran gue Dan ternyata Makan malam berjalan lancar Tanpa ada tekanan Ataupun pertanyaan-pertanyaan aneh Lega deh akhirnya gak terjadi apa-apa Meskipun Kalo dipikir-pikir Aneh juga sih Nyokap dan adik gue Udah pergi dari meja Dan gue balik lagi di kamar Rebahan Berharap nyokap gue Bener-bener gak sadar Apa yang gue lakuin Dan Bener aja Eh bokap gue masuk ke kamar What? Ada apaan? Perasaan Tadi aman-aman aja Dia langsung deketin gue Dan ngerampul gue Like-nya sobat Ya meskipun rasanya kayak diintimidasi gitu Bokap memulai pembicaraan Dia nanyain Apa yang diceritain nyokap gue itu Bener apa enggak Dengan berat hati dan penuh penyesalan Gue jawab iya Gue akui Gue salah Gue takut Bokap gue marah besar Tapi Ternyata kebalikannya Dia ngasih tau ke gue Apa yang gue lakuin itu normal Meskipun dengan cara yang salah Tapi bokap gue gak akan diem aja Atas apa yang gue lakuin Dia memberi masukan yang banyak Dari pentingnya menjaga pergaulan Memperkuat iman dengan beribadah Sampai Jangan menyenangkan waktu luang Untuk hal yang berpotensi Menimbulkan perlaku negatif Sekarang gue sadar Sadar akan kesalahan gue Semenjak itu Pelan-pelan gue berubah Dan Melaksanakan apa yang disarankan oleh bokap gue Terima kasih mah Terima kasih pak Gue harap Lu gak ngalamin kejadian seperti gue Hai Nama gue Dita Gue masih kelas 2 SMA Dan tinggal di daerah Bogor Umur gue 17 tahun Oh iya Kebetulan hari ini Sekolah selesainya cepet Gak kayak biasanya Soalnya Guru-guru pada ngadain rapat Yang pasti gue gak langsung balik deh Mau jalan-jalan dulu Oh iya Berhubung gue gak punya motor Jadi kalo balik dari sekolah Gue sering nebeng sama temen gue Namanya Muhammad Rizky Jailani Biasa dipanggil Jalu Motornya Astrea Grand gitu Asli Jadul banget tuh motor Sampai kalo lagi dibawa ngebut Rasanya mesinnya kayak mau lepas semua Karena balik cepet Hari ini gue berencana main ke tempat Jalu dulu Barengan sama anak-anak yang lain Rumahnya Jalu gak jauh dari sekolah Makanya sering dijadiin base camp sama anak-anak Nah akhirnya sampe juga nih di rumah Jalu Disana udah banyak anak-anak lain yang dateng duluan Kebanyakan sih cowok Ya kalo ada cewe pasti cabe-cabean Eh maksud gue tomboy Berhubung rumah Jalu kecil Jadi kita biasanya nongkrong di pos ronda disamping rumahnya Disitu kita leluasa buat ngapain aja Dari cerita guru genit, gebetan, ngomong jorok, mabar free fire, mobile legend Macem-macem deh Saking asiknya nongkrong Pas gue liat jam udah jam 8 aja Bisa kena omel nyokap nih gue Gue langsung aja minta izin cabut duluan ke anak-anak Pas mau balik Si Jalu nawarin gue buat nganterin pulang Soalnya dia tau kalo rumah gue tuh lumayan jauh Cuma sebagai temen yang baik Gue gak mau dong nyusain dia Kan kasian bolak-balik kayak bola bekel Pengertian kan gue Tapi gue minta tolong di entering sampe depan aja Dan minjem dit dia buat ongkos naik angkot Hehehe Gak berserang lama Gue sampe di jalan raya Nah pas ada tuh angkot lagi ngetem Gue langsung cus Oh iya Buat nyampe ke rumah gue Abis turun dari angkot Gue harus jalan lagi ke dalam sekitar 200 meter Nah itu dia gang rumah gue Bang, kiri bang Pas abis turun dan bayar angkot Gue tengok kanan kiri Kok ini jalan sepi banget ya Kayak WA gue gak ada yang ngechat Sakit Dengan langkah yang mantap Gue mulai berjalan di gang yang gelap gulita ini Buat nerangin di jalan Gue pake cahaya dari hp Dalam benak gue Kenapa nih jalan mendadak jadi kayak lorong gelap yang gak berujung gitu Terus gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue Mau nengok takut Nengok gak ya Ah, gak ah Gue mulai mempercepat langkah karena gue ngerasa ada yang ngikutin gue Gak lama terdengar suara motor dan membuat hati gue lega Tuh motor berhenti di depan Gue mah biasa aja Gak ada rasa curiga apa-apa Gue mikir Mungkin ini tetangga gue kali ya Atau orang yang gue kenal Tapi tiba-tiba dia melakukan hal yang gak gue duga Dia meremas bagian intim dari tubuh gue Gue kaget dong Kok Enak aja dia megang-megang gue Gue coba ngelawan dengan nangkis tangan dia Tapi tangan gue gak cukup kuat Dia melakukan hal itu beberapa saat Gue berusaha ngeliat siapa ini orang Tapi karena dia pake masker Yang terlihat hanya matanya aja Seketika badan gue kaku Ngefreeze gitu dan gue hanya bisa teriak Tolong, tolong Akhirnya dia kabur Badan gue cuma bisa diem Lama-kelamaan badan gue yang ngefreeze tadi Jadi lemes selemes-lemesnya Gak lama berselang Ada cahaya mobil dari arah belakang Dan mobil itu berhenti di depan gue yang lagi ketakutan Ternyata itu Pak Guntur Tetangga depan rumah gue Tanpa basa-basi Dia ngantar gue pulang ke rumah Sampai rumah gue dalam keadaan keringet dingin Lemes Semua campur aduk rasanya disitu Ibu nungguin gue di depan rumah dengan muka cemas Akhirnya langsung gue peluk ibu gue Dia terlihat bingung Kenapa gue meluk dia Ibu berterima kasih ke Pak Guntur Saat itu juga Gue sambil nangis Ceritain semuanya ke ibu dan Pak Guntur Tentang apa yang udah gue alamin Gue masih shock Kok ada ya orang yang kelakuan benjat kayak gitu Ibu buatin gue teh manis anget buat ngenangin gue Ibu bersyukur karena anaknya pulang dengan selamat Malam itu juga Ibu lapor ke Pak RT dan Polsek terdekat Semenjak itu Lampu digang dibenerin dan dipasangin CCTV Kejadian ini gak bakal gue lupain Gue anggap ini pelajaran dalam hidup gue untuk lebih berhati-hati Terlebih untuk kita para wanita Agar lebih waspada ketika sedang berjalan di tempat yang sepi Usahain Kalau malam jangan jalan sendirian Karena gue gak mau lulu pada jadi korban pelecehan orang bejat kayak gue Jadi ibu rumah tangga ternyata capek juga ya Please Fani Semangat yuk Semangat Jangan ngeluh Ya kenalin nama gue Fani Umur gue sekarang 21 tahun Dan gue udah jadi single parent buat anak gue Shiva Pasti kalian bertanya-tanya kan Loh kok bisa sih umur masih muda 21 tahun udah jadi single parent Nah biar kalian gak penasaran Gue akan cerita ke kalian Jadi waktu itu gue masih kelas 2 SMA Di salah satu SMA swasta di Jakarta Cie kepo ya kepo Bisa dibilang gue tuh salah satu cewek yang dikenal di SMA Ya temen seangkatan Ya adek kelas Ya kakak kelas Semuanya kenal gue Karena gue anak gaul and keol gitu Tapi ada mitos yang bilang Biasanya kalo cewek cakep sih Pasti pada oon-oon gitu Eits Tapi gini-gini gue pinter loh Ya seenggaknya gue ranking 5 besar lah Gue rasa saat itu adalah saat momen terbaik dalam hidup gue Dimana gue punya banyak temen Pulang sekolah terus jalan-jalan ga jelas Duh rasanya seru dah kalo diinget Sebenernya banyak cowok yang berusaha ngedeketin gue Dari adek kelas yang masih ngusan Sampai kakak kelas yang so iye kayak jenior Ya cuma gue orangnya agak picky gitu Kalo salah pilih bisa nyesel dah gue Dan akhirnya gue serahkan hati gue ke Kak Erik Dia anak kelas 3 yang bikin gue jatuh hati Dia tuh cool banget Terus dia jago main basket Dan hal yang gue suka dari dia tuh ga banyak cincong gitu loh Selama gue pacaran sama Kak Erik Banyak banget cewek-cewek yang julitin gue Semuanya ga setuju kita pacaran Gue juga ga paham kenapa bisa kayak gini Bahkan temen deket gue Sinanda bilang gini ke gue Eh Fan, mending ga usah pacaran sama Kak Erik Dia kan Stop stop atur hidup gue Stop ceramahin gue Stop ikut campur urusan gue sama cowok gue Karena gue kesel, gue curhatin semua onek-onek gue ke Kak Erik Gue ceritain ke dia kalo hubungan kita banyak yang ga suka Dia cuma dengerin gue ngeluh sambil ketawa-tawa Ga terasa kita udah 3 bulan pacaran Ya namanya masih anak SMA Dikit-dikit kalo pacaran ya ada cemburu-cemburnya gitu dah Nah, ga tau kenapa gue baru sadar kalo Kak Erik itu deket sama anak kelas 1 Pas gue tanyain Kenapa bisa care banget sama tuh anak Kak Erik pasti marahin gue Kamu tuh ga usah jealous Dia tuh cuma aku anggap sebagai temen doang Paham ga? Asli, gue shock pas dia marah-marah ke gue Padahal gue cuma denger penjelasannya Setelah itu kita sempet lost contact selama seminggu Gue rasa emang bener deh kata anak-anak Kalo Kak Erik itu bukan cowok yang baik buat gue Hari itu guru lagi ngadain rapat Jadi anak-anak bisa pulang lebih cepet Pas gue baru aja keluar dari kelas Ternyata Kak Erik udah nunggu di depan pintu Fanny Dia teriak manggil gue Tapi gue tetep cuek dan jalan gitu aja ninggalin dia Fanny, tunggu Aku bisa jelasin semuanya Dia lari ngejar gue Tangan gue dipegang dengan erat Disitu gue ngerasa kasian sama dia sih Dan gue kasih dia kesempatan buat jelasin semuanya Gatau kenapa mendadak hati gue luluh lagi sama dia Dan gue dengan mudahnya memaafkan kesalahan dia Gue orangnya gak tegaan gitu sih Apalagi minggu depan Kak Erik mau UN Setelah kita baikan Hubungan kita berjalan seperti biasanya Malah gue makin sayang sama dia Gue sering diajak ke rumahnya Pas lagi sepi Dan ini berlangsung lama Ya kalian tau lah Kalo dua lawan jenis berduaan Pasti yang di tengahnya itu setan Dan setelah berjalan satu tahun Gue naik ke kelas tiga Dan dia udah lulus SMA Kak Erik memutuskan kuliah di luar kota Sampai suatu ketika Ada yang aneh sama diri gue Gue udah dua bulan lebih Gak dapet-dapet juga Sampai ini mimpi buruk Gue tau kalo sebagai remaja belasan tahun Siklus menstruasi itu sering gak stabil Tapi Kalo diinget-inget kebiasaan gue sama Kak Erik Segala cara gue udah coba Untuk memperlancar datang bulan Gue udah makan nanas muda Semangka Jeruk nipis Ah Baso bakar gue juga makan Tapi gak dapet-dapet juga Jir Pejangan-jangan gue hamil ya Pikiran ini mulai menghantui diri gue Pagi, siang, malem Hidup gue gak tenang Sampai akhirnya pas lagi upacara bendera hari Senin Badan gue berasa lemes banget Badan gue mendadak terhuyung ke depan Dan Semuanya gelap Gue terbangun karena aroma minyak kayu putih yang menyengat Dan ternyata gue udah di UKS Disitu ada temen gue juga si Nanda Kebetulan dia juga anggota PMR di sekolah gue Gue kira ketika gue di UKS dan ditemani segelas teh anget Bisa jadi solusi buat badan gue yang lagi gak enak ini Eh Tau-taunya gue mau muntah Nanda refleks ngasih gue plastik hitam buat muntah Singkat cerita gue diizinin buat pulang ke rumah dan Nanda yang nganterin Sebelum sampe rumah gue minta Nanda buat nganterin gue ke apotik Semoga dia gak curiga Pas di apotik gue deg-degan Gue celingak-celinguk di sekitar gue Pada orang ya yang ngeliat Gue malu kalo ada orang lain yang tau gue beli test pack Akhirnya pas keadaan mulai sepi Gue beraniin diri buat nanya ke mbak-mbaknya yang jaga Eh mbak Anu mbak Jujur gue grogi Mbaknya balik nanya Eh iya deg ada yang bisa saya bantu Gue bilang Mbak ada test pack gak? Seketika hening sesaat Mbaknya ngeliat gue dengan seksama Terus dia bilang Oh ada kok ada Dan dia ngambilin test pack itu Karena gue takut dan gak mau ditanya ini itu Jadi gue langsung bayar dan nyelonong keluar Waduh gila 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 Di parkiran Nanda nungguin gue sambil masang muka penasaran dia Tanya Lu beli apaan Fan? Masuk angin kan lu? Gue berbool lah Eh Iya nih Gue beli obat buat jaga-jaga aja di rumah Sampai di rumah Gue buru-buru ke kamar mandi Dan ngunci pintu Rasa parno gue makin menjadi-jadi Dan ketika gue coba tuh test pack Hasilnya Holy shit Strip 2 Ambiar Gue nangis jadi-jadinya di dalam kamar mandi Untung suasana rumah lagi sepi Gue berusaha ngasih kabar ke Kak Erick yang lagi kuliah di luar kota Kak Erick Kamu janjikan gak akan ninggalin aku Tapi chat WA gue gak dibales Dirit aja juga enggak Gue takut Gue bener-bener shock dengan ini semua Akhirnya gue spam chat ke dia Setiap pulang sekolah gue selalu langsung pulang ke rumah Gak main Gak nongkrong Bahkan gak keluar dari rumah Gue yang awalnya suka pake kaos mini-mini di rumah Mendadak gue ganti sama kaos oblong yang gede Pas ditanya mama Fani Kok tumben kamu pake kaos kedodoran gitu Gue cuma bisa ngeles Gerah mah Cuacanya panas banget Dan mama berlalu gitu aja Tapi gue yakin Hal ini gak akan bertahan lama Pelan-pelan Siap gak siap Bokap nyokap Pasti bakal tau Gue mulai minder ke sekolahan Gue ngerasa ada perubahan yang signifikan di tubuh gue Badan gue makin terlihat mengemuk Payudara juga bertambah membesar Semua anak-anak Mulai bicarain gue yang gak-enggak Saat makan malam tiba Dengan penuh rasa takut Akhirnya gue berusaha ceritain ini semua di depan bokap nyokap Belum selesai ngomong Bokap udah marah Dia emosi sampe gebrak meja Nafasnya tersengal Matanya memerah menahan isak tangis Nyokap geleng-geleng Gue ngerasain kekecewaan mereka Malam itu juga Bokap nyuruh gue hubungin Kak Erick Tapi Lagi-lagi dia gak bisa dihubungin Akhirnya mau gak mau Bokap nelfon orang tua Kak Erick Gue gak tau apa yang mereka umungin di telpon Tapi gue denger Sesekali bokap naikin nada bicaranya Seminggu kemudian Gue sama keluarga dateng ke rumah Kak Erick Disana ada dia dan kedua orang tuanya Dari pertemuan singkat ini Akhirnya kedua keluarga Sepakat untuk menikahkan kita berdua Gue berhenti sekolah Karena kandungan janin gue Udah tua Dan Kak Erick juga memutuskan berhenti Dari kuliahnya Untuk fokus mencari kerja Tapi Setelah menikah Bukan berarti Semua masalah terselesaikan Gue tau ini berat Tapi kabar ini Menyebar ke seluruh sekolahan Nama gue ada di setiap Pembicaraan mereka Fani Si super cantik Hamil di luar nikah Semenjak kita menikah Dan dikaruniai Di ngomongan Kak Erick bekerja sebagai crew store Di salah satu toko sepatu Di sebuah mall Mungkin Uangnya emang gak seberapa Tapi Senggaknya Dia udah mau bertanggung jawab Setahun setelah menikah Hubungan kita Mulai merenggang Kak Erick ternyata selingkuh Dengan rakan kerjanya Satu toko Dan kita akhirnya bercerai Mungkin dia sudah menemukan Kebahagiaan barunya Gue jadi janda Di umur 19 tahun Sekarang anak gue Umurnya udah 4 tahun Di saat gue Baru 21 tahun Dan meskipun sekarang Kita udah berpisah Kak Erick Tetaplah sosok ayah Yang bertanggung jawab Sesekali Dia kesini Untuk bermain seharian Dan menemani putri kecilku Shiva Gue berharap Kalian gak bernasib sama Kayak gue Pesen gue Please Banget Jaga pergaulan Jangan sampai Kalian menyesal Seperti gue Kenikmatan sesaat Yang akan mengubah hidup lu Dalam sekejap Hati-hati Di luar sana Banyak cowok-cowok Yang gak bertanggung jawab Tapi gue gak menyesal Mungkin Ini rencana Tuhan Buat gue Menjadi lebih baik Dengan dikirimnya Malikat kecilku Halo Kenalin nama gue Tasya Tasya and the beer Bercanda-bercanda Umur gue sekarang 24 tahun Dan dulu gue kuliah Di salah satu kapu swasta Di Jakarta Selatan Jujur Waktu masih awal semester Gue masih sulit Buat nyari mie ayam Eh Nyari temen Maksudnya Secara Gue kalau gak selevel Mah Ya you know lah Dulu waktu SMA Gue dikenal sebagai Anak gaul gitu Jadi pas kuliah Gue agak Selective juga Buat milih tongkrongan Jadi pas masih awal kuliah Gue lebih nyaman Tenemenan sama temen gue Pas SMA Dan nongkrong bareng mereka Ketimbang sama Anak-anak baru di kampus Tapi pas mulai Masuk ke semester 2 Gue udah mulai nemu Beberapa temen Yang emang selevel sama gue Yang pasti Gak malu-maluin Kalo diajak main Ya jadi Kalo kita nongkrong gitu Jadi kayak pusat perhatian gitu Karena kita Girl and call gitu By the way Kampus gue deket banget Sama mall Jadi Kalo abis balik kampus Suka ngopi-ngopi dulu lah Nah Kalo malem Gue sama anak-anak Biasanya hangout ke club Tipsy boleh Hangover jangan Asik-asik Dan sialnya Lama-kelamaan Gue gak bisa ngikutin Lifestyle inner circle Gue sendiri Disini gue sadar Ketika gue terus-terusan Ngikutin gengsi Hidup gue semakin tertekan So Gue agak menjaga jarak Dengan mereka Tapi di saat itu Ada satu temen gue Yang namanya Cindy Yang masih mau temenan Nama gue Dia aslinya dari Bandung Selama ngampus di Jakarta Dia tinggal di apartemen Yang menurut gue Wah banget Buat anak kuliahan Dan dia pake iPhone Model terbaru Kayaknya Duit dia gak ada serinya Bahkan Saking akrabnya Gue sering tuh diajak main ke apartemennya Dan suka nginep disana Kadang gue suka curhat ke dia Kalo gue lagi bokeh Makanya Gak bisa main-main mulu Tapi Dia tetep ngajakin gue Dan bayarin gue Anaknya tuh royal banget Pernah suatu ketika Pas gue nginep di apartemennya Gue lagi buang sampah Eh Gue gak sengaja liat Ada alat kontrasepsi Di tempat sampahnya Gue kaget dong Tapi gue sih cuek-cuek aja Seolah gak liat Toh Itu bukan urusan gue ini Siapa tau Dia lagi belajar Niup balon Ya kan? Ya kan? Selama ini Cindy emang tertutup sih Perihara keluarganya Bahkan ke gue sekalipun Bahkan Pas gue lagi asik main Di tempat apartemennya Tiba-tiba dia telpon masuk Mukanya sih Happy banget Pas angkat tuh telpon Terus dia bilang gini ke gue Syak Gue nitip kamar dulu ya Tenang Gue gak lama kok Gue ada urusan bentar doang Dan gue ya-ya aja Gini-gini Gue paling jago Kalo disuruh rebahan di kasur Sambil swipe right Tinder Hehehe Kadang gue mikir Kok bisa ya Si Cindy hidupnya enak gini Apa keluarganya tajer kali ya Mungkin Bapaknya pengusaha cilor Di Amerika Ah udah lah Gak usah dipikirin Pas udah semester 3 Pertemanan gue sama Cindy Makin awet Kayak baser dikasih formalin Jadi waktu itu Cindy ngajakin gue Makan malem Di salah satu restoran Di mall Awalnya sih Cuma kita berdua Terus Tiba-tiba Cindy ada notif WA Hmm Mukanya sih agak happy gitu Katanya cowoknya mau Menusul kesini Gue sih sans-sans aja Kan gue dibayarin juga Hahaha Gak berselang lama Cowoknya dateng Yang bikin kaget tuh Cowoknya om-om gitu Terus dia cipika-cipiki sama Cindy Disitu gue cuma diem Plonga-plongo Orangnya tuh tinggi Rambutnya klinis Harum Maco banget Gagah Dan ada berewok sama Kumis tipisnya juga Beuh Kalo gue tempelin pipi gue di pipinya Berasa disemir kali ya Disitu akhirnya gue kenal sama cowoknya Cindy Hmm Pantes aja hidupnya makmur Kayaknya nih anak simpen yang sugar daddy deh Akhirnya rasa penasaran gue terbayar sudah Singkat cerita Kelar makan malam gue diantuin sama mereka sampe ke rumah Pas di perjalanan Sesekali cowoknya ngajak gue ngobrol Emang berasa karisma om-omnya Yang bikin gue tergeleng-geleng mobilnya itu loh Mercy S-Class terbaru cuy Alik-alik-alik Gue punya cowok pake senia aja udah bersyukur Ya kan rata-rata mahasiswa naik motor aja udah lumayan Hari berikutnya gue di WA sama Cindy Katanya dia mau ngenalin gue sama temen cowoknya Wait Temen cowoknya Disitu otak gue auto-connect apa yang dia maksud Berarti sumuran sama dia dong Gue sih agak skip bentar Sampai akhirnya gue iain aja Akhirnya gue diajak ketemuan di resto apartemennya Cindy Gak berselang lama cowoknya Cindy dateng bawa temennya Dan dia langsung ngenalin gue ke temennya Namanya Jason Ya first impression gue ke temennya ini sih ya om-om gitu Tapi menurut gue Dia cukup keren kok dibanding mahasiswa kampus gue Yang kebanyakan pake suatu futsal buat ngampus Haha Ya cuma umurnya aja kali ya Semenjak perkenalan itu Dia sering ngontak gue Ngajak pergi makan Dan akhirnya kita semakin deket Bahkan sesekali Dia jembut gue di depan kampus Sampai suatu saat Dia abis beli apartemen Terus nawarin gue buat tinggal disana Yang baiknya lagi Dia tuh suka beliin gue hadiah Kayak tas, jam tangan, parfum Terus tiap bulan gue dapet uang jajan buat beli baju Dan uangnya juga gue pake buat treatment di klinik kecantikan Asli Gue ngerasain hidup gue kayak Cleopatra Bedanya dia ratu Kalo gue asip berharganya sugar daddy Hehehe Akhirnya kita ya gitu deh Siapa sih yang gak baper kalo diperlakukan kayak gini Pastilah semua orang seneng kalo punya cowok kayak Jason ini Ya, gaya hidup gue mulai berubah Gue mulai memiliki barang-barang brander Cindy kadang-kadang ngecengin gue Oh, minta Evo-nya dong Hahaha Sae ada si Cindy Padahal kan dia yang ngajarin Gue akuin selama 6 bulan pacaran hubungan kita baik-baik aja Jason selalu pinter nyuri-nyuri waktu buat ketemu gue Sampai akhirnya di bulan ketujuh dia jarang main ke apartemen gue Tiap gue hubungin selalu-selalu respon Katanya sih lagi sibuk Ya tapi oke lah Asal duit ngalir hati pun riang Gak ada angin gak ada gledek Suatu hari pintu kamar gue digedor-gedor Dalam pikiran gue saat itu Ah, palingnya si Cindy lagi kobam Eh, gak taunya pas gue buka pintu Ada dua orang yang badannya gede banget Dan tampaknya serem gitu Gue beraniin diri buat tanya Eee, Anu Eee, cari siapa ya pak? Tiba-tiba tuh orang nyamber omongan gue Gak usah baik cakap Kamu Tasha kan? Mulai sekarang yang jauh-jauh dari Bapak Jason Jangan sampai kami bertindak lebih jauh lagi Tolong camkan itu Dan dengan keadaan ketakutan bercampur bingung Mereka pergi dari hadapan gue Asli gue shock Gue bingung itu siapa Tapi kalau dipikir-pikir Itu kayaknya orang suruhan dari istrinya Mampus deh gue gangguin suami orang Abis itu gue berusaha menghubungi Jason Buat jelasin ini semua Tapi dia masih bingung dan gak bisa kasih kepastian Karena takut ketahuan juga sama istrinya Beberapa hari kemudian kejadian yang sama terulang lagi Hidup gue mulai gak tenang Akhirnya gue cabut dari apartemen Buda amat lah Hidup mewah jadi sentenan om-om Kalau kayak gini terus Bisa-bisa hidup gue yang gak tenang Lambat laun gue udah mulai move on dari sugar daddy gue Dan sekarang gue menjalani hubungan sama temen sekampus gue Namanya Erga Yang jelas dia bukan om-om Jadi gue bisa tenang saat pacaran sama dia Hubungan gue sama Erga udah berjalan beberapa bulan Sampai suatu hari Dia ngajakin gue buat main ke rumahnya Karena ada acara keluarga Hmm Kayaknya Erga mau ngenalin gue sama keluarganya deh Gue seneng dong Secara dia juga dari keluarga yang lumayan tajur gitu Ternyata jiwa matri gue belum sirna Dan masih mengendap kayak kopi hitam sasetan Dengan perasaan happy gue pergi ke rumahnya Erga Tapi ada hal yang bikin gue jadi zong Pas dikenalin ke keluarganya Ternyata salah satu abangnya itu adalah om Jason Disitu gue panik bukan main Gue berusaha tetep cool walaupun tangan gue keluar teringat dingin Pas dikenalin ke Jason Dia kayaknya juga shock ngeliat gue Kayak bocah SMP abis kaget penonton bokep Abis balik dari situ Gue tetep masih pacaran sama Erga Ya tapi gitu deh Gue masih berusaha menghindar Kalau diajak ketemu keluarganya Ya hubungan gue sama Erga akhirnya kandas juga Karena gue menemukan cowok yang lebih baik lagi Daripada nanti gue nikah Eh malah sering ketemu Jason Kan bakal ambiar gue Kalau kalian pengen hidup enak gak mau ribet Ya jadi sugar babynya om-om tajir Eh jangan ding jangan Jangan ditiru ya Hanya bisa dilakukan oleh profesional Menurut gue hidup itu bukan aja masalah duit Pakaian bagus Handphone keren Ya hidup itu lebih besar dari itu semua Gue berharap kalian jangan jadi sugar baby kayak gue Kalau lo gak siap dilabrak ya mending mundur teratur deh Ya namanya juga hidup gak ada yang instan Kecuali sugar daddynya juga udah keren Kan gak ada ganjelannya Ya kan? Kenalin nama gue Arin Disini gue ingin berbagi sebuah cerita yang Ya bisa dibilang rada dewasa sih Tapi mungkin banyak yang ngalamin juga Bahkan adik SMP dan SMA juga mengalaminya Jadi beberapa tahun yang lalu Gue adalah seorang maba di sebuah universitas di Jakarta Ya namanya juga maba Pasti pengennya keliatan menonjol dari yang lain Eh maksudnya menonjol tuh Pengen keliatan cemerlang di akademis ya Pasti juga rada ngabis ikut kegiatan UKM dan organisasi Salah satunya ya olahraga Gue mutusin untuk gabung di UKM basket Mungkin ini adalah jalan ninja ku Nah dari UKM basket inilah gue bisa kenal dengan seorang kakak tingkat Namanya Kak Reza Cutting yang satu ini orangnya emang cerewet Bacotnya ngelebihin Eminem ngeret waktu kepedesan Tapi gue akuin karisma dan perhatiannya bisa bikin orang di deketnya jadi happy Kelepek-lepek kayak ikan ketilep di ketek Termasuk gue sih By the way gue tipikal orang yang agak introvert gitu Jadi agak pendiem dan kurang gaul Jadi kalau ada lawan jenis yang merhatiin gue dikit aja Gue bisa GR loh Itulah yang gue rasain dari perhatian Kak Reza akhir-akhir ini Hal itulah yang bikin gue makin akrab sama dia Apalagi setiap ada acara UKM kita selalu satu divisi Modusnya tuh ada aja Kayak minta ditemenin buat survei lah Terus minta gue buat bungkus-bungkus barang lah Bahkan kalau kelar ngampus Sesekali gue diantar pulang sambil makan nasi goreng di deket kampus Setelah itu gue ngeberaniin diri untuk memulai chat duluan ke Kak Reza Awalnya sih cuma tanya seputar kampus Lama-lama pembicaraan kita makin receh Gue lagi ngerasa seneng-senengnya sama semua ini Tapi di lain sisi gue ngerasa ada yang ganjel sama perasaan ini Tapi gue gak mau ngebicarain ini sama Kak Reza Ya gak mungkin lah gue ngomong suka duluan sama Kak Reza Eh pas kelar latihan basket Kak Reza nyamperin gue gitu Dalam hati gue seneng banget Dia nawarin gue minuman sambil duduk di sebelah gue Keadaan sekitar sih udah mulai sepi Banyak yang langsung cabut ke kantin buat ngasok Gak ada angin, gak ada hujan Mendadak Kak Reza natap mata gue dalem Dan melontarkan sepuit pertanyaan Eh Arin Lo suka sama gue ya? Hah? Gak salah denger nih gue Asli gue panik banget sampe gelagapan jawabnya Pengen gue tahan tapi takut kependem Lama-lama malah makin sakit Yaudah akhirnya gue ngakuin perasaan yang gue pendem ke Kak Reza selama ini Tapi ada hal yang buat gue sakit hati Tanpa dosa Kak Reza cuma bilang Lu tuh udah gue anggap kayak adik gue sendiri Sorry Hancur hati gue Ternyata selama ini Kak Reza suka sama orang lain Walaupun mereka belum jadian sih Dan yang bikin gue sakit hati Ngapain dia nanyain perasaan gue ke dia Udah gitu Gue ngaku lagi Jadi selama ini cuma Tepe-tepe sama bikin baper doang Ya meskipun begitu Dengan bodohnya gue masih pengen tetep berhubungan sama Kak Reza Kita sih masih tetep bertukar kabar Jalan, ketemuan Bahkan Kak Reza suka banget nyuruh gue ngirim selfie tiap chattingan Terus ada momen dimana kita bener-bener udah kehabisan bahan obrolan di chat Gue akhirnya tanya iseng ke dia Kak, kalau misalkan anak kakak nanya kenapa ibunya hamil Kak kamu jawab apa? Mungkin pertanyaan itu yang membuat sisi kotornya bangkit Dia bilang Kamu polos ya Tapi ternyata gak polos-polos banget Dari sana pembicaraan kita mulai menjurus ke seks Modusnya sih seks education Tapi kok lama-lama pembicaraan Kak Reza mulai cenderung lebih liar ya Dia sampe minta foto nude gue dengan gaya bercanda Rin, sabi kali dikasih foto wadidau kamu Buat aku simpen kalau lagi kangen Gue kaget waktu dia berani minta kayak gitu Walaupun dengan modus bercanda Yaudah gue bercandain balik Ya sini fotonya kakak dulu aja kirim ke aku Baru ada feedbacknya Secara gue kan cuma temenan sama dia Disitu gue mulai agak tergoda buat ngasih foto gue ke dia Ya gue ada lah Foto selfie gitu Tapi gak nude picture ya Ya karena di kamar kan gerah Jadi serba mini aja Ya masih ada yang ngebalut lah Nah batim gue bergejolak Kasih gak ya Pengen ngasih karena udah mulai terbawa suasana Tapi di lain sisi gue takut kalau foto gue disebar luasin Bisa viral nih gue di medsos Terus karena gak gue tanggepin Dia ngechat gue gitu Rin Kamu mau kenalan gak sama adik aku? Gue bingung dong di tengah-tengah chat dia malah tanya gitu Dengan polosnya gue jawab Oh yaudah kenalin aja gak apa-apa Eh gak ada semenit Dia ngirim foto hili-hili dong Nih namanya Imran Adik sayangan aku Demi sempak hades Gue kaget banget Gue baru saat tenang Meskipun sedikit ilang fokus sih Dan yang ekstrimnya lagi Dia bilang pengen nyuci celana dalam gue anjir Katanya mau tau aroma misfi Fix Kak Reza sagapung Untungnya gue masih waras Jadi gue tolak tuh Semua chat masum itu gak gue tanggepin dengan serius Dan beberapa minggu setelahnya Kak Reza ngajak gue pergi keluar kota Katanya sih refreshing gitu Buat beberapa hari Terus dia juga ngajak gue buat nginep Dia bilang gini ke gue Udah santai aja Rin Lu gak bakal gue apa-apain kok Jadi awalnya sih gue mamo aja Dasar gue dan duniawi Tapi pas gue ngomong ke nyokap Dia gak ngizinin Nyokap gak ngizinin pergi keluar kota dulu Karena takut gue ada apa-apa So gue nurut aja perkataan nyokap Terus gue chat Kak Reza Kak Reza Sorry yang ngasih taunya dadakan Kayaknya gue gak bisa deh buat ikutan keluar kota sama kakak Soalnya ada acara keluarga yang urgent gitu Sorry ya kak Dengan harap-harap cemas nunggu jawaban dia Gue berharap dia gak marah atau kecewa sih Dan balesan dia cuma Oh yaudah kalo gitu Gak apa-apa Corin Have fun ya Setelah gue tolak tawaran Kak Reza Gue ngerasa ada perubahan sikap yang gue rasain Seolah ada sesuatu yang ganjel Tiap kita telpon-telponan Dia selalu ngebahas ke hal berbau seks Dan masih aja maksa gue buat send nude picture Lama-lama gue capek sendiri Padahal belum diapapain Gue sadar betul Arah dari semua obrolan dan chatnya Gue jadi makin takut buat nanggepin hal kotor ini Jadi kalo Kak Reza udah bahas mantap-mantap Ya mending gue diminan aja dah Atau gue alihin topiknya Mungkin inilah yang buat Kak Reza mulai kehilangan minat dengan gue Lama-kelamaan dia gak menghubungi gue lagi Jujur saat itu sebenernya gue masih ada rasa suka sama Kak Reza Gue coba hubungin lagi setelah lama gak komunikasian sama dia Tapi dia gak jawab Gue bahkan spam chat Pepepepepepe om telolet om Halo FBI Woy sabrut Akhirnya gue di blokir Sejak saat itu gue gak denger lagi kabarnya Secara dia mahasiswa tingkat akhir Jadi emang mulai jarang ke kampus Kecuali mampir ke UKM basket Atau urusan kampus lainnya Sakit hati sih emang Ya tapi mau gimana lagi Akhirnya gue berusaha buat gak berlarut-larut Dan menjadi diri gue yang lebih dewasa Mengenai kelakuan gue ini Gue yakin temen-temen gue gak akan menyangka akan hal ini Yang tau hal ini hanyalah Tuhan, gue, dan Kak Reza Ya itu sih kalo dia gak ember ya Tapi gue bener-bener merasa berdosa telah melakukan hal tersebut Kalo bukan karena nyokap gue Mungkin gue bakal ngelakuin hal yang gak-enggak Pesen gue buat kalian di luar sana Kalo ada cowok yang minta foto aneh-aneh ke lu Jangan pernah lu kasih Takutnya tuh foto bisa jadi bumerang buat hidup lu Hati-hati sama temen lu yang mancing-mancing ngebahas seks Apalagi itu lawan jenis Itu pasti ada maksud perselubung tuh Ini gue masih beruntung Karena interaksi kita hanya sebatas lewat teks Dan belum bener-bener terjadi Tapi bisa jadi itu akan memulai hal buruk lainnya loh Gimana ceritanya? Suka gak? Kalo lo suka Jangan lupa subscribe ke channel kita ya Bye!